Pemirsa kabar duka datang dari Ustadz Kondang Abdul Somad yang dikenal dengan sebutan uas. Ibunda dari Ustadz Abdul Somad meninggal dunia subuh tadi setelah sempat dirawat di rumah sakit Sansani Pekanbaru, Rio. Suasana duka melimuti rumah orang tua Ustadz Kondang Abdul Somad di Jalan Sukakarya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Hajah Rohana Ibunda dari Ustadz Kondang tersebut sudah tutup usia pada usia 72 tahun. Menurut tetangga Ibunda Uwas dilarikan ke rumah sakit setelah pusing dan tak sadarkan diri dan mengebuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah almarhum langsung dibawa ke kampung halaman di Silau Laut Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saat Ibunda wafat, Uwas tidak bisa mendampingi karena sedang berdakwah di luar kota. Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya pernah bercerita bagaimana Sang Ibunda rela melepasnya sekolah keluar negeri selama 7 tahun. Tapi Ustadz Abdul Somad mengurungkan niat melanjutkan sekolah di Maroko 3 tahun lagi untuk gelar doktor karena jawaban Sang Ibunda saat ia meminta izin. Apa jawabannya? Kita simak cerita Ustadz Abdul Somad di video yang diunggah akun Belajar Mengaji di Youtube berikut ini. Ikut saya tes, ikut saya tes, ikut saya tes, bahasa Arab seratus soal setelah sebulan keluar kumuluan. Seratus mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar. Saya baca dari nomor satu sampai seratus, tak ada nama saya. Saya baca sekali lagi, rupanya ada di bawah. Kalau kita grogi tak nampak. Mak, aku lulus merangkat. Berlinang air mata mak saya. Kami adik-beradik tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik-beradik cuma dua orang, duanya laki-laki. Tentu mak ini takut nanti kalau berangkat ke Mesir, mati, ditangkap piraun, ditenggelam di sungai ini. Lah apa-apa lah. Datanglah abang mak saya. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik apa nama buruk. Kalau cerita mati dimanapun kita mati. Dalam kelabu pun mati. Kami empat tahun di Mesir, tak ada balik-balik kampung. Sampai terlintas di pikiran saya. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Sekalipun mak saya tak pernah bilang, aku rindu dengan engkau. Nak tak pernah. Haram telinga saya ini mendengar. Aku rindu dia. Sampai akhirnya setelah saya punya anak, rindu, sayang. Saya tanya mak saya. Mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung!